Big Boss-nya Komisi Tiga, Seri Kandi satu-satunya Pak Kapolri, jarang-jarang kita punya pimpinan perempuan di Komisi Tiga, Ibu Sari Juliati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin pimpinan, anggota dan pimpinan Komisi Tiga, Bapak Kapolri yang saya hormati dan saya cintai, beserta jajaran, jajarannya dihormati aja tidak dicintai kayaknya. Pak Kapolri, saya sedikit aja mengenai kasus kekerasan seksual kepada anak. Jadi saya sangat prihatin, beberapa waktu yang lalu saya melihat berita, dua anak perempuan di bawah umur adik kakak di Purworejo, yang menjadi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan 13 orang. 13 orang loh Bapak-Bapak. Dua korban tersebut dipaksa damai oleh perangkat desanya. Juga salah satu korban dipaksa untuk meningkah siri dengan salah satu pelaku. Bahkan salah satu korban saat ini telah memiliki seorang anak, latar belakang kedua korban sangat memprihatinkan. Bapaknya telah meninggal dunia dan ibunya memiliki keterbatasan. Jadi dua anak ini adalah anak hiatim dan ibunya juga memiliki keterbatasan. Disebutkan bahwa dipaksa damai oleh perangkat desa. Perangkat desanya ini juga harus dicek ini Pak Kapori. Orang sudah dirudah paksa, dipaksa damai pula. Gimana ya? Orang diperkosa, dipaksa damai. Itu saya keberatan Bapak Kapori. Jadi bukan hanya pelaku, tetapi semua perangkat desa yang memaksa damai, apalagi memaksa kawin siri. Coba Bapak Kapori cek deh. Kawin siri itu bukan menyelesaikan masalah. Itu persoalan baru. Pernikahan tidak bisa dibuat asal-asalan seperti itu. Jadi persoalannya bukan menikahkan, tetapi pelakunya harus dihukum seberat-beratnya dan korban harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kami meminta dengan hormat kepada Bapak-Bapak sekalian untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini dan juga kasus-kasus lain yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Jadi semua yang judulnya adalah kekerasan seksual terhadap anak atau terhadap kaum yang lebih lemah, itu saya minta perhatian dari Bapak-Bapak sekalian. Dan saya tidak ingin ada restoratif justice terhadap kekerasan seksual. Untuk kasus narkoba sebagai korban mungkin perlu restoratif justice. Tetapi kalau kekerasan seksual, saya sangat menentang untuk adanya restoratif justice. Dan yang kedua, pada saat melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test pada tahun 2021, Bapak Kapolri telah berkomitmen untuk membangun citra positif Polri. Salah satunya dengan merekrut santri sebagai calon anggota kepolisian. Dalam kesempatan ini, izinkan kami untuk mengkonfirmasi kembali komitmen tersebut. Kami berharap untuk mendapatkan data terkait jumlah anggota polisi berlatar belakang santri, baik setelah fit and proper test sampai hari ini. Jadi saya minta data pertahunnya Pak Kapolri, ada berapa santri yang sudah direkrut oleh Polri sebagai anggota Polri. Hal ini penting untuk kami soroti mengingat potensi besar pondok pesantren dan jumlah santri di Indonesia sangat signifikan. Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2022, terdapat sebanyak 36.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri mencapai 3,4 juta jiwa. Jika dilihat dari distribusi wilayah, izin Pak Kapolri, salah satunya di Nusa Tenggara Barat, jumlah santri itu sangat banyak. Lebih dari 250.000 santri berdasarkan data Kementerian Agama. Data ini menunjukkan bahwa komitmen yang pernah disampaikan Bapak Kapolri mendapatkan dukungan dari segi kuantitas. Jadi Bapak Kapolri punya komitmen, santrinya juga berdasarkan kuantitas sangat banyak, sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah pelaksanaan konkret dari komitmen tersebut oleh Polri. Kami juga berharap adanya kerjasama yang erat antara institusi Polri dengan pondok pesantren untuk mendukung pelaksanaan program ini. Jadi saya berharap ada program-program Polri masuk ke pesantren-pesantren untuk mengguiding agar para santri itu siap ketika ada perhekrutan anggota Polri. Kerjasama tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program perhekrutan khusus santri menjadi anggota polisi. Oleh karena itu kami dengan hormat meminta kepada Bapak Kapolri untuk menambahkan kuota khusus bagi santri baik di NTB maupun di daerah lain yang memiliki potensi surupa guna memperkuat pelaksanaan komitmen ini. Mungkin itu saja dari saya pimpinan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan dari Pak... Pimpinan, daftar pimpinan. Ya, ya, sebentar. Pak, lalu sedikit ya. Pak Suding ya. Ijin senior. Sebentar saja. Atau saya turun dulu ke situ. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang sehormati, Pak Kapolri.